selamat menikmati structure, bagaimana menjawab structure and written expression dengan mereview beberapa soal dari skill 1 sampai dengan skill 51 sampai terakhir pada lay mulai dari subject, verb, inversi, dan lain-lain kita akan bahas kembali belajar bersama bagaimana menjawab soal tuful structure and written expression agar nanti tidak terkecoh dengan beberapa bentuk dan model soal yang seringkali membuat kita bingung nah mari kita lihat dulu beberapa contoh soal nanti akan ada contoh soal untuk kalian coba kerjakan dan kalian bisa drop jawaban kalian di kolom komentar nanti kita akan bahas apakah ada kira-kira yang bisa kita review bersama agar nanti apa yang dijawab bisa ada respon dan balasannya baik kita mulai dulu dari contoh soal nomor 1 during the early 19th century the Spanish mission in Alta, California bla 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 to be an integral part of the economy and productive capacity of the region nah kita lihat disini ada during the early 19th century ini merupakan sebuah kalimat atau frase yang ada di awal dan dia di akhir dengan koma sebelum pada subjek ini ya jadi during ini adalah preposisi atau kita bisa sebut saja sebagai sebuah keterangan jadi kita tidak perlu terlalu fokus kepada ini tetapi disini ada indikator 19th century yang nanti akan berpengaruh bagaimana kita melihat kalimat ini intinya kalimat ini adalah sudah terjadi di masa yang lalu ya jadi during early 19th century apa yang mau dibahas the Spanish mission in Alta California bla 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 nah ini karena California in the past California is subject ini belum ada verbnya to be integral part bukan verb productive capacity juga bukan verb sehingga setelahnya California ini kita membutuhkan kata kerja yang bentuknya pas atau lampau nah kita lihat saja pilihan A, B, C, D mana yang bentuknya pas atau lampau A, proved they proved they proved it proved it nah proof disini adalah semuanya kata kerja lampau tetapi apakah kita butuh subject no sudah punya subject butuh it gak no kita gak butuh it disini ya dia California proved to be dibuktikan sebagai so the most appropriate answer adalah untuk yang jawaban ini pilihan yang A proof California proved to be an integral part of the economy and productive capacity of the region oke nah nomor 2 still other hurdles remain nah ini bisa berubah ya posisinya bisa ada hurdles still remain atau begini still other hurdles remain nah yang belum saya highlight adalah pada penggunaan conjunction atau connector disini yang berupa kata before ingat bahwa kalau ada before maka kalimat yang bisa muncul setelahnya bisa berupa konstruksi dari kata kerja yang di ingkan atau kata kerja yang di verb tiga kan atau edekan jadi bisa before studying before started before starting jika tidak maka bisa berupa susunan subject predikat karena dia selector subject predikat before I start before he starts before he reads dan lain-lain jadi kita lihat saja pilihan disini apakah mengikuti pola yang pertama verbting atau verb tiga atau pola kedua subject predikat nah disini tidak ada yang berbentuknya ing atau verb tiga jadi ini mestinya mengikuti pola yang kedua before subject dan verb before full cells full cells not subject verb become its verb full cell become subject and verb full cell become oke ini double konektor nanti ya kalau ada that nya sehingga dari sini yang paling relevan dengan before adalah yang C still still ada hardwood remains before full cell become suitable for private cars jadi ini lebih tepatnya subject dan verb ini berlaku untuk semuanya semua model konektor before after while dan lain-lain oke kita sekarang ke contoh soal nomor tiga the daughters of Joseph Lafres who were born into a generation of Muhammad forced to abandon tribal traditions on the reservation and to adopt to the white man's ways nah kita lihat disini dia menggunakan kata kerja bentuk lampau yang forced in the past and no problem karena setelah disini kita lihat ada konstruksi forced to abandon tribal tradition ini yang kosong kemudian ada to adopt to the white man's ways jadi ada forced to abandon forced to adapt to nah disini berarti harusnya ya juga paralel nah paralel dengan konstruksi kalimat yang pakai to forced to abandon forced to adapt and forced to mature kenapa gak maturity karena dia bentuknya bukan noun dia butuhnya to verb jadi harusnya paralel dengan sebelumnya ingat ada koma ada and to abandon berarti paralel to mature on reservation and to adapt to the white man's ways nah begitu ya jadi diperhatikan ini ada konstruksi kalimat yang harus paralel oke nomor 4 sekarang among the most revealing aspects of mining tones that are positive in public open space kalau sudah among atau one of itu biasanya dia butuh verb yang singular jadi kita pilih aja yang was jadi biasanya hanya satu diantara baik kita lanjutkan kepada soal nomor 5 factor analysis issues issues ini subject kemudian is adalah verb used itu verb 3 jadi dia pasif ya jadi ini sudah tepat karena dia tidak melakukan aktivitas tapi dikenai aktivitas jadi pasif factor analysis issues to what to discover how many abilities are involved nah kita disini lihat are involved ada konektor is okay are okay ada subject dan verb may abilities and are yang kurang tepat disini adalah kata involved karena involved merupakan kata kerja sehingga kalau dia bergabung dengan to be atau seperti are maka dia perlu menjadi bentuknya ing atau verb 3 jadi harusnya involved ya nah ingat kalau ada to be kemudian kata kerja maka kata kerja hanya bisa menjadi kalau enggak ing maka verb 3 kalau tidak maka kita perlu mengganti dengan konstruksi bukan kata kerja misalnya he is handsome he is a doctor oke kita lihat sekarang nomor 6 on the early orders of marine mammals manatees have evolved more than 50 years 50 million years ago from land animals nah ini ini karena one of ya jadi biasanya satu diantara pasti dia jama' disini jadi saya highlight dulu jadi satu diantara pasti jama' nah kita lihat disini ada manatees have evolved more than 50 years ago 50 million years ago ada ada kata 50 million years ago beberapa 50 juta tahun yang lalu jadi udah 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 fix ya gak perlu menggunakan half dia perlu pas saja jadi evolve saja cukup gak perlu half kalau half itu kan seolah-olah masih terjadi sampai sekarang tapi ini kejadiannya udah dimasalah dia ini menekankan bahwa manatees itu evolved lebih dari 15 years 50 million years ago oke nomor 7 dolphin and chimps are like in that they have been shown to have language skill nah lihat disini kemarin kita sudah membahas tentang adjective dan tentang adverb nah kalau ada like disini like itu bisa menjadi preposisi bisa kata kerja bisa juga menjadi adverb ya disini kalau kalian menemukan ada to be atau linking verb kemudian ada kata seperti like alike life alone dan lain-lain maka kata kerja itu seharusnya bergabung dengan bentuk yang alive alive atau alone jadi karena yang bisa bergabung dengan ini kata-kata ini dia mestinya bergabung dengan kata be bisa lihat lagi kemarin penjelasan tentang like alive and alike nah jika tidak maka dia bisa jadi verb jadi misalnya dolphin and chimps com artnya dihilangkan like jadi dia bisa jadi verb kalau di awal alike gak pernah di awal jadi see alike see alive atau alone dia gak pernah di awal yang bisa di awal misalnya kalau untuk konstruktif untuk yang berlawanan bisa unlike atau like seperti nah atau tidak seperti unlike nah tapi kalau dia jatuh setelahnya to be atau setelahnya linking verb maka dia bentuknya yang alike atau alive yang sama atau serupa atau mirip oke jadi yang ini adalah yang harusnya like yang salah oke nomor 8 bisa coba kalian cek kalian kerjakan nanti bisa kalian drop jawabannya di kolom komentar saya mau ke nomor 9 dulu use sound that varies I think it's varies ya not only in time but in space not only in time but in space oke it's okay in space in time in space it's okay whales jadi subtitle whales whales at close range may communicate with not like pictures nah karena yang subjeknya adalah whales melakukan aktivitas jadi yang disini ya ini kan use sound siapa yang use refernya kepada si whales jadi harusnya ini bukan used tapi menggunakan using using sound that varies that varies not only in time but in space whales at close range may communicate with not like pictures okay the 1898 the 1898 Trans Mississippi International Exposition has the distinction of being the last major fair which held during the Victorian period nah ini juga kurang tepat jadi ini sudah bisa kalian langsung spotlight which held ini harusnya adalah pasif which was held oke ini karena konstruksi kalimatnya kalimat pasif jadi perlu di-highlight dalam spotlight ini berarti kurang tepat harusnya which was held oke so kalian bisa coba kerjakan nomor 9 kalau ada yang mungkin berbeda pendapat bisa kalian drop juga di kolom komentar kita bisa diskusikan thank you and good luck assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati